Pemirsa Anda menyaksikan News Update pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat, saya Kevin Egan. Ketua Komisi 7 DPR RI, Kardaya Warnika, mendesak Menteri SDM Sudirman Said untuk mencabut surat yang berisi janji kepada Freeport. Surat itu dianggap akan mengganggu upaya pemerintah dalam renegosiasi kontrak karya PT Freeport. Dalam surat yang dikirim 7 Oktober 2015 lalu, Sudirman menyatakan kepada CEO Freeport bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelangsungan beroperasinya tambang grassberg di Mimika. Surat itu dianggap Kardaya bermasalah karena seolah-olah pemerintah memberikan jaminan kepada Freeport. Terbukti setelah menerima surat itu, Freeport langsung mengumumkan ke dunia internasional klaim bahwa mereka mendapatkan jaminan dari pemerintah Indonesia. Ini tidak ada interpretasi macam-macam tadi disebutkan oleh Pak Marwan bahwa dengan surat ini mereka sudah mengumumkan di Amerika bahwa kita sudah diberikan. Nah, nanti yang berikutnya ini masalah perdebatannya ini diberikan atau tidak? Karena perdebatan ini kalau menurut saya cukup menggabung...